Intro Di tengah fenomena youtuber di kalangan milenial, da'i dari generasi Y bermunculan. Satu di antaranya yang mencuat di Bantan adalah Tuh Bagus M. Imam Ibrahim. Usianya masih belia yakni sekitar 25 tahun, namun sudah keliling daerah bahkan beberapa negara untuk berdakwah. Bukan hanya pemahaman agamanya, namun pria yang biasa disapa ustadz imam ini, mampu menyampaikan bahasa sederhana yang mudah dipahami jamaahnya. Berpenampilan menarik, Ustadz yang menempa ilmu di Mesir tersebut, menjadi idola baru sebagai pendakwah milenial yang fenomenal dari Bantan. Usianya masih muda, tapi sudah berkeliling menjadi tercerama. Di tengah fenomena ustadz buddha, ternyata ada dari Bantan, bernama TBM Imam Ibrahim. Sekarang dia sudah bersama saya. Kembali lagi berkeliling saya di Mesir, di dalam ikat nekoh bersama ustadz TBM Imam Ibrahim. Selamat datang, Ustadz. Selamat datang, Ustadz. Selamat datang. Terus, saya dengar terangkan Ustadz. Namanya sudah sering saya dengar. Namanya sering dengar, tapi saya baru lihat sekarang. Nah, Ustadz saya tanya, ayah masih muda, tapi sudah lama. Awalnya gimana, Ustadz? Karena saya masih muda, jadi jangan panggil pak. Kamu? Kamu? Kamu saja ya? Tepus bro. Oh, bro. Jadi, yang pertama, saya pertama mulai tablik terjun di masyarakat itu, kelas 2 kali ya, kelas 2 SMA ya. Itu ayah saya sakit, ada orang menceramak, tapi sedang sakit. Panitia sudah jemput, dianyar waktu itu. Di sini kalau tidak saya. Soalnya Raja. Kemudian, tiba-tiba saya disuruh, saya kan masih mesandren, kelas 2 SMA. Bisa apa ngadepin 2.500 jaman? Tiba-tiba saya, karena saya niat birul walidin saja, yaudah bismillah. Saya kan pengalamanan ya, selama kecil di pondok. Kemudian ayah saya memberikan soban, dandain lah saya sedikit, kemudian ludoakan. Alhamdulillah, ketika itu lancar. Setelah itu mulai dari mulut ke mulut, namang. Pasca Alia, 1 tahun, sambil berus-ribus, saya juga berkulir, bahwa organisasi bisnis, memang esensi juga sangat tinggi. Kemudian saya ke Mesir, pulang dari Mesir, lanjut. Kalau saya lihat, basis Anda, seperti apa sih? saya kata, Anda sampai berada. Jadi, ke Mesir itu, saya diberangkatkan oleh, Sheikh Sidi Rahimuddin, Ngarawi Al-Bandani, seorang ulama Banten, kenamakan, di Banten sih, tidak terkenal, tapi di luar, khusus di Malaysia, seorang yang besar, dia itu mengarang belasan kitab, dan orang Banten. Pakainya dulu, mencerah ke Bekasi, karena Belanda, saya diberangkatkan oleh dia, masih saudara, masih keluarga, penutaran Banten juga. Dan, Alhamdulillah, saya berangkat, tapi ada yang menarik, sebab utama saya berangkat, itu yang saya rasakan, adalah doa dari nenek. Saya ini lulus alia, dengan nilai UMN terbaik saat itu. Saya ditawarkan banyak desiswa, saya diterima di tiga universitas, kemudian saya juga ditawarkan ke beberapa ruang negeri, tapi, ibu saya bilang, jangan dulu, kamu urus nenek dulu. ibunya-ibu saya. Tugas saya ngapain? Bisa ke Masjid itu. Nah, ngapain gue? Dikin susu jam 2 malam, motongin biskuit, dengar cerita, kemudian beliau doakan, Ustaz, kepala saya tidak didoakan. Di mama, di mana pun, di mana pun. Meninggal nenek saya ditangkap, saya langsung ke Masjid. Berapa lama? Tiga tahun. Nah, Ustaz, pasti di Bali, bagaimana, orang pasti menanyakan, dari atrabelakang. Ustaz itu dari sini. keluarga mana dan seperti apa. Saya ini keluarga kumburan. Karena dari bapak, dari ibu, keluarga penjarahan. Dari bapak, saya, kayak saya, kayak Jitu Bagus, saya Fuddin, dan kayak Jitu Bagus, Abdullah, dari Syekh, kayak Jitu Bagus, Abdussalam. Menjadi Syekh di Mecca, dan punya istri orang Mesir. Yang makanya, ada arah-arab yang jikit lah. Yang bukan arah-arab yang cemas. Terus, dan beliau nyambung, nasarnya ke mana? Ke Syekh Mansuruddin. Jika Tuhan, kemudian ke Banten. Ya kan, Syekh Mansuruddin utra daripada, Agung Kirtayasa. Terus, Abul Mahali, Abul Mahasin, ya kan, Abul Mahfahim, sampai Soekh Mansuruddin. Dan semua itu kan, di sejarah itu. Para ulama, para wali, dan sebagainya. Dari, di Sakkati juga ada, pangkak, punya cerita dari bapak ya. Dan masih dari, keluarga Cikguber. Bisa Cikguber. Seluruh Tuhan, Santren Baju Latif itu. Abul Latif itu punya ibu, namanya Rata Usma, punya adik, namanya Sifat Bhusus. Nah ini bukakannya. Dari bapak, yang dipekahnya. Sampai meninggal ini. Dari ibu saya lebih banyak lagi. Dari ibu, saya, dari, apa, saya masih turunan, saya Tiba Usa Bhusus. Bukhatib. Yang tadinya orientasinya, hanya untuk menanggungkan, ngelain-ngelain kebaikan, berdistribusi manfaat, berubah menjadi, kebisnis orientasi. Bayang, banyak saya lihat, kontennya ceramah, bagus, tafsir misalkan, tapi iklannya, TikTok promonseksi lagi, kan kontras sekali ya. Gak nyambung, kontennya surga, tapi iklannya meraka, kira-kira misalnya. Termasuk yang YouTuber, YouTuber yang berbagi, tapi iklan di situ juga, jadi sementara kita dipaksa, sebulan ini, konten itu kan ada. iklan, betul gak? Dan bagi si YouTuber, yang milik konten kan, dia mempunyai pilihan sebenarnya. Untuk, apakah iklan itu ditampilkan, atau iklan yang seperti apa, dia punya bergian inquisition. Tapi karena sudah, kadu profit-oriented, akhirnya hilanglah integritasnya, yang niat awal, untuk menarafkan, atau menyebarkan nilai kebaikan, jadi, bisnis kawan di sana, Banyak raya. Bagaimana dengan, kalau milik, kalau milik, kalau milik, kalau milik, kalau milik, mendawa seperti apa ya, yang menyebarkan sama-sama, saya pernah ngaji, di pejelis saya, anak-anak muda yang hadir kan, anak mahasiswa, saya, 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 teman SDCF, tetap hadir, saya ditegur, karena saya pakai jubah begini, karena gak, gak masuk ke dunia anak muda, orang gak mau disini, anak-anak muda segen gitu kan, ya walaupun tetap ganteng, tapi, tapi, dia bilang segen, karena keliatannya tua, dan sebagainya, saya juga, ini kan memang, karena saya lama ditunggu tengah, jadi hobi, cuma, saya, nyaman, nyaman, bukan karena memang, mau ceram, tapi saya juga, mau pelan-pelan, mengikuti, apa, langsung masuk, gimana gue, masih muda bro, saya, ya, saya, gak main, main game, apa, mobil aja, lah, saya, 5 mili kembali, 26 tahun, di bawah saya, baik, saya, terima kasih banyak, diserah-serah lamanya, sudah menangkap, waktu, buat kabar lagi, terima kasih, insya Allah, makin maju, amin, makin lancar, amin, amin, baik, bisa kabar lagi, demikianlah, tidak, tokoh kali ini, bersama, Ustaz, dan Iman, istahim, terima kasih, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax, Terima kasih telah menonton